Kita lanjutkan dialog dalam Market Corner, saya masih bersama Bugati. Bugati, kemudian apa saja sih kendala yang ditemui dalam penerapan kemasan ini terhadap para pelaku IKM? Kalau kendara daripada pemerintahnya adalah adanya SDM yang mumpuni nih. Dalam artian gini, kita kalau dari pusat kita udah kasih seperti itu, kita kasih bantuan juga mesin dan peralatan ke UPT-UPT kemasan di daerah. Nah itu kan ada banyak nih di seluruh Indonesia. Nah profesionalisme daripada pengelola kemasan ini yang harus kita tingkatkan. Jadi kemampuannya ini harus kita tingkatkan. Kadang-kadang kalau di daerah gini, kita udah ngedidik dia nih, jago nih untuk mengelola kemasan, ini dipindahin ke tempat lain. Nah ini kita kadang-kadang suka bingung gitu loh. Nah ke IKM juga, kita juga harus menyediakan dari pusat ini tenaga penyuluh. Kemudian kita punya yang namanya tenaga fungsional. Nah ini mereka nih harus mumpuni di dalam pengetahuan mengenai kemasan. Karena mereka mendampingi. Masalah si IKM ini, dia tuh konsistensi dalam penerapan standar itu kurang. Jadi dia harus didampingi terus. Nah yang mendampingi ini kualitasnya harus bagus. Dan jumlahnya juga perlu banyak kalau seluruh Indonesia. Dan ini tersebar di semua provinsi? Tersebar di semua provinsi. Nah untuk 2018 kita fokus kepada daerah-daerah yang UPT kemasannya produktivitasnya tinggi. Di mana saja itu Bu? Produk dari Jawa ya. Kemudian Bali juga bagus. Lombok tuh juga bagus loh. Sumatera Barat kalau soal makanan paling oke lah. Ngomongin makanan jadi berasa ada balado padang di sini. Kemudian apa kesulitan yang ditemui oleh para pengusaha IKM sendiri dalam menerapkan kemasan? Ya kalau namanya kecil menengah tuh kan masalahnya biaya. Nah jadi biasanya tuh mereka kurang informasi, kurang pengetahuan mengenai kemasan. Karena kalau kita bicara pengkemasan kita harus tahu fungsinya kemasan itu apa. Setelah kita tahu fungsinya jenis yang digunakan untuk mengemas produknya dia itu apa. Nah itu biasanya mereka kurang. Nah ini harus disosialisasikan kita harus kasih pembelajaran. Kemudian kita juga harus berikan, biasanya mereka nggak tahu peraturan. Jadi ngebungkus tuh asal-asalan. Jadi kemarin kita ada penilaian Ofop di Lombok, itu tuh produknya bagus banget. Makanan? Sayangnya bukan, itu adalah produk keramik. Tapi kan kemasannya bukan cuma makanan aja, semua produk kan. Nah produknya bagus, keramiknya tapi dibungkusnya dari kertas koran. Nah nilainya kan jadi turun. Ya tapi secara kos kan memang jauh lebih murah dibandingkan misalnya dia pakai kemasan yang bagus. Kalau kemasan yang bagus dia bisa jual lebih loh. Bisa tiga kali lipat malahan dia bisa dapat untung. Oke jadi kemasan yang bagus menguntungkan bagi pengusaha sendiri. Oh iya, pasti. 80% sampah yang ada di laut saat ini, 80%nya adalah dari plastik. Apakah ini juga merupakan concern dari Departemen Perindustrian supaya kemasan-kemasan ini semuanya nggak melulu plastik terus gitu. Karena gampang dan lebih murah gitu. Iya, ini adalah concern. Karena bagaimanapun juga plastik itu industri juga. Tapi yang harus dipakai untuk kemasan itu khususnya untuk makanan yang ramah lingkungan. Nah ini harus kita kasih tahu gitu loh. Nah penggunaan daripada ukuran kemasan ini, ini juga kita harus sosialisasikan kepada si IKM-nya. Supaya dia gunakan bahan baku. Misalnya plastik ya sebatas dari yang dia gunakan. Ya seperti misalnya kalau ukurannya 5x5 ya dia pakenya 5x5 gitu loh. Kadang-kadang kan si IKM nggak mikir adanya di pasar ukuran 5x10 misalnya. Atau 5x7 dia pakenya 5x7. Bener bedanya 2 cm. Tapi kalau dia untuk mengemas ribuan berapa coba? Terakhir Bu Gadi. Berapa atau kapan target akan ada penyeragaman kemasan yang go global ini? Kalau penyeragaman kemasan yang go global, kita penyeragaman mungkin penyeragaman dalam penggunaan kemasan yang selamat, aman buat konsumen. Tapi kalau ukuran ya kita nggak bisa dong. Karena tergantung dari produknya. Jenisnya tergantung daripada produknya. Jadi ini kebalikan dari ketika orang menilai seseorang, don't judge the book by its cover. Ini package-nya dulu karena online tadi. Bu Gadi, terima kasih atas waktu Anda. Sama-sama. Pemirsa informasi menarik lainnya akan hadir. Usai jidah berikut, tetaplah bersama kami di Market Corner. Selamat menikmati.